Bapak Ibu teman-teman, bergunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya. Kalau Mikael tidak dijinakkan oleh Bapak Ibu, buat apa Mikael bukan rahasia ini buat Bapak Ibu teman-teman? Mikael bisa sembunyikan sendiri. Tetapi karena Tuhan mengjinakkan Mikael tulis apa yang terjadi saat ini tentang roh rusik, rohnya Dewi Persik, yang lagi disiksa di dalam hati neraka. He, gue tiap hari bebacotan juga bukan bacotin lo. Gue bebacotan bacotin orang yang ngefitnah gue, ngerti gak lo? He, kalau cuma dikatain gak apa-apa, tapi jangan fitnah, ngerti gak lo? Orang tua tapi gak ketik sopan santun lo. Gak cari lawan nantu arsenal yang sepadan lah, emu lemah. Hahaha. Inilah cerita, malecat Mikael Yang datang dari surga, begitu katanya Banyak yang percaya, wajah lugunya Turun ke dunia, bikin fitnah sini dan sana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan channel kesayangan kita semua Rahasia Alif Channel Sahabat Iwan Vilah Sepertinya saya pernah mereaksen videonya Malekat Mikael ini Di mana dia itu mengaku turun dari surga Utusan Bapak Yahweh Dan dia memiliki rumah di daerah Papua Ini menurut pengakuan dia sendiri Dan sahabat Iwan Vilah boleh scroll ke bawah Saya pernah mereaksen videonya dia sebanyak dua kali Dan malekat Mikael ini yang wajahnya lugu ini Dia itu juga adalah prajuritnya Ibu V Ibu Ferawati istrinya Ius Asli ini lawak, lawak kali ini ya Pertama saya merasa terkesan sekali dengan malekat Mikael ini Saya terkesan karena akhirnya setelah hidup ini Saya baru tahu bentuknya malekat Mikael itu yang seperti ini Dan kesan yang kedua saya merasa kecewa Yang saya bayangkan malekat Mikael itu tinggi, besar Tidak bisa terukur, banyak sayapnya Memiliki kekuatan yang dahsyat Eh, enggak tahunya seperti Ternyata hidungnya yang besar Sahabat Iwan Vilah Tetapi harus kita sadari dan harus kita maklumi Memang inilah dan memang beginilah Ajaran yang ada di perotenan itu Sahabat Iwan Vilah boleh scroll sekali lagi ke bawah Silahkan tonton videonya malekat Mikael ini Betapa lucu dan lugunya modelnya malekat Mikael yang diusung oleh ibu Verawati adalah Istri dari Tuhan Ius itu sendiri Katanya begitu Nah, kemudian sahabat Iwan Vilah Saya tidak tahu ada hujan angin apa Hujan topan apa Kemudian si malekat Mikael ini mengatakan Atas izin dari Bapak Yahweh yang di surga Dia itu agar menyampaikan bahwa Rohnya Dewi Persik itu ada di dalam neraka saat ini Hanya saja karena dia tidak viral Tapi semoga video ini viral dan sampai didengar oleh Dewi Persik Jujur Dewi Persik itu adalah tetangga saya Rumahnya tidak jauh dari rumah saya berada sekarang Yang di Jember Dia punya musola di depan hotel Ada sebuah hotel di depannya itu ada musola Itu miliknya Dewi Persik Dan jarak dari rumah saya itu Hanya sekitar setengah kilometer Maka saya merasa Ya, saya harus membela Membela kawan saya yang dari Jember Saya begitu gitu ya Sahabat Iwan Vilah Sebelum kita lebih jauh Mari kita saksikan Apa yang disampaikan oleh malekat Mikael ini Semua, istrinya ini rohnya Iblis Oh, di dalam anak-anak saya ini rohnya Iblis Saya harus berdoa masyarakat yang dimana kuat Saya harus berdoa kepada Tuhan Dan menyerahkan semua kepada Tuhan Biar Tuhan yang memproses mereka Sehingga mereka diproses, dididik Didikkan oleh pedang bermata dua Rasanya bagaimana? Karena bapak-bapak teman-teman Kenapa Mikael ini selalu berdoa kepada Tuhan Untuk memproses tubuh ini Dia merasakan bagaimana pedang bermata dua Masuk di tubuh ini Makanya sekarang Mikael bercahaya Karena diproses Begitu didikan Begitu sangat sadis Tetapi kita semua yang penuh keran hati Kesabaran Mereka segala pengampunan Maka kita akan berkelak-kelak Seperti berlihat Asalkan kita merendahkan diri Melepaskan segala keangkuan Makanya kenapa Mikael berdoa kepada setiap orang Mikael menyerahkan mereka kepada Tuhan Tuhan memproses mereka Sehingga mereka menjadi seperti apa? Menyerah seperti berlihat Seperti bintang-bintang bercahaya Itu Bapak-ibu teman-teman Bergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya Kalau Mikael tidak dijinakkan Bapak Yahya Buat apa? Mikael bukan rahasia ini Buat Bapak-ibu teman-teman Mikael bisa sembunyikan sendiri Tetapi karena Tuhan mengjinakkan Mikael tulis apa yang terjadi saat ini Tentang roh rusik Rohnya Dewi Persik Yang lagi disiksa di dalam hati neraka Maka kita sembunyikan sendiri Kita sembunyikan Tetapi karena Tuhan mengjinakan Mikael tulis apa yang terjadi saat ini Tentang roh rusik Rohnya Dewi Persik Yang lagi disiksa di dalam hati neraka Makanya Mikael bisa tulis judul saat ini Tubuhnya Dewi Persik itu Supaya rohnya dikembalikan Rohnya dikembalikan Dimasukkan kembali ke dalam tubuhnya Karena Bapak-ibu lihat Kenapa para artis Kebanyakan mereka Angku dan sombong Karena kebanyakan tubuh mereka Dipakai oleh apa? Dipakai oleh sifir Sehingga mereka Buat hal-hal yang Berjinan Segala masalah Awal nafsu Di dalam dunia ini Saudarku Erna Banyak yang manusia Yang sudah menyerahkan Rohnya mereka Rohnya mereka Makanya Mikael cuma tulis Satu-satu artis saja Tidak punya roh Dimana rohnya mereka Itu ditawan Di dalam Alam kekelapan Yaitu di dalam Api neraka Kenapa mereka Sudah menyerahkan Atau sudah menjual Tubuhnya mereka Pada Lucifer Lucifer Yang menjaminkan hidup mereka Yaitu Lucifer Yang masuk dalam tubuh mereka Dan rohnya mereka Ditawan di dalam Api neraka Ini kalau engkau yang Tidak bisa mengatur Keluargamu Engkau tidak bisa Mengatur suamimu Engkau tidak bisa Mengatur istrimu Engkau tidak bisa Atur Anak-anakmu Engkau tidak bisa Mengatur Tetangkamu Engkau yang mempunyai Rohan ini dewasa Engkau berdoa Kepada Tuhan Menyerahkan rohnya Orang itu Kepada Tuhan Atau menyerahkan Tubuhnya Tuhan yang memproses Tubuhnya itu Ya jadi jelas sekali Dewi persik itu Menjual tubuhnya Menyerahkan itu Di depan umum Itu adalah sesuatu Yang bisa dituntut Secara hukum Dan menurut agama Islam juga Itu sangat Dilarang Mempermalukan orang Di depan umum Atau Menyampaikan Geburkan orang Di depan umum Itu adalah Perbuatan yang Sangat dilarang Tetapi karena Dia ini Oten Semoga saja Video ini Didengar oleh Si Dewi Persik Kalau sampai didengar Dewi Persik Ya Anda Pasti tahu sendiri Bagaimana Dewi Persik itu Bereaksi ketika Dia itu Memiliki Lawan Dewi Persik itu Orangnya Sangat keras Kalau sampai tahu Dewi Persik tentang Berita ini Anda disamperin Sampai ke Papua Selesai Anda Malikat Mikael Masa wolog-olog Di pantai Dan ini Saya berikan Salah satu Contoh ketika Dewi Persik itu Marah terhadap Seseorang yang Menfitnah dirinya Apalagi kalau Seandainya Dia berlawanan Dengan Malikat Mikael Yang Notabenya Dia ini Masih baru Belajar Ngomong Ini malikat Ngomongnya Sudah Tidak jelas Kesana Kesini Video Durasinya Itu adalah Satu jam Tiga puluh Menit Tapi isinya Tidak ada Isinya Tentang Bahwa Dia itu Adalah Utusan Yahweh Bahwa Dia itu Mengatakan Banyak Artis yang Rohnya itu Ditawan Di dalam Neraka Tetapi Sama Bapak Yahweh Itu hanya Boleh menyampaikan Soal rohnya Dewi Persik Saja Intinya Seperti itu Dan memang Kalau ngomong Soal halusinasi Ini Oten Jagonya Sudah Serius Kalau ngomong Halusinasi Hanya Halusinasinya Paling luar biasa Hei Gue tiap hari Bebacotan Juga bukan Bacotin Lo Gue Bebacotan Bacotin Orang Yang Ngefitnah Gue Ngerti gak Lo Kalau Cuma Dikatain Gak Apa Tapi Jangan Fitnah Ngerti gak Lo Orang tua Tapi Gak ngerti sopan Santun Lo Emu Melawak Pula Si Tidak Dig Duk Saya Mau Dikomenin Seperti Apapun Sama Ente Gak Masalah Tapi Engkau Tak Senang Mau Ngefitnah Ngerti Ben Demi Ngegen Pressing Demi Nama Keluarga Baik Engkau Ngerti Ben Galak Gimana 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 Lontek Germo Dan Yang Lain Lain Lu Pikir Gua Lain Dari Batu Gua Punya Ibu Ngerti Nggak Lo Lu Mau Nggak Anak Nggak Begitu Hah Mau Nggak Lu Ibaratnya Anak Lu Di Fitna Nyerocok Artis Aje Lo Nggak Ngerti Apa AP Lo Ngomong Sama Perempuan Lagi Nggak Malu Bener Bener Ngeri Gigan Pressing M.U Jadi Bisa Kita Rasakan Sendiri Kalau Seandainya Nanti Itu Malekat Micael Bertemu Dengan Dewi Persik Saya Yakin Makin Habis Itu Rambutnya Digundulin Sama Dewi Persik Dewi Persik Modelnya Kayak Begitu Lu Mau Lawan Terserah Lu Mau Ngomong Malaikat Atau Ngomong Tuhan Tapi Kalau Ketemu Sama Dewi Persik Kayaknya Habis Juga Tapi Inilah Dunia Nyata Yang Penuh Dengan Hiburan Dan Hiburan Anehnya Itu Datangnya Dari Makhluk Goib Atau Makhluk Penghuni RT16 Selalu Ada Saja Narasi Lucu Yang Mereka Sampaikan Karena Faktor Halusinasinya Bukan Karena Faktor Kecerdasannya Dan Memang Tidak ada Yang Cerdas Cerdas Amat Dari Orang RT16 Segala Argumentasinya Itu Dibangun Karena Sebuah Halusinasi Dan Kasian Sebetulnya Kalau Kita Melihat Apa Yang Sedang Mereka Pikirkan Itu Bawaan Dari Kitab Sucinya Karena Memang Kitab Sucinya Membawakan Narasi Narasi Yang Terkesan Halu Seperti Misalkan Ada Naga Diceritakan Ada Naga Di dalam Kitab Sucinya Padahal Naga Naga Sendiri Adalah Makhluk Mitologi Bukan Makhluk Eksistensi Begitu Saja Sahabat Dari Kami Rahasia Alip Channel Semoga Video Kali Ini Dapat Menghibur Anda Dan Meningkatkan Imun Kebahagiaan Anak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ampun Ampun Ampuni Kami Ampun Ampuni Kami Segala Dosa Kami Ampun 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 Ampun